Intro Halo lor, selamat datang di channel KURKI FOOTHUNDER kali ini kalian akan kuajak kulineran makan siang di kota Jogja dan edisi yang halal yaitu ada kikil ini, sob atau soto atau gak tau lah namanya itu yang viral di lamungan itu lah yang sudah diliput youtuber-youtuber tab nasional jadi itu nanti isi ini lor, jeruan-jeruan sapi gitu, wah gokil banget dan ternyata di Jogja ada dan untuk lokasinya ini di daerah seturan ya dan di google map juga sudah ada jadi ini memang lokasinya agak delik-delik tapi aman buat sobat KURKI yang naik mobil bisa banget untuk menuju ke lokasinya dan kalau masih bingung sobat KURKI bisa kepoin tuh keterangannya di kolom deskripsi dah yuk rasanya kayak apa, tempatnya seperti apa langsung aja kita ciss kesana sekarang aku berada di daerah seturan untuk ancor-ancor lokasinya itu ada martabak kasab langka terus itu dia lor, ada gang, kalian masuk aja nanti ketemu pertikaan, ambil kanan nih ancor-ancornya ini ya setelah kalian masuk dari gang yang di jalan besar itu kalian lurus dan itu ada tulisan itu ada ancor-ancor ini ada gang kalian masuk aja setelah kalian masuk gang kalian lurus dan lokasinya ini nggak ada apa namanya ya tapi udah ada itu balihonya iklannya udah masif dan untuk parkirannya ini cukup luas dan idung kita kesana permisi mas ini dengan mas siapa? Pak Yanto Pak Yanto sendiri, oke Pak Yanto, ini jualan ini udah berapa lama ini? ini baru satu minggu kok baru satu minggu, tapi lor sudah banyak yang datang banyak penggemarnya banyak penggemar jadi ini mungkin idenya terinspirasi yang viral di Lamongan itu? iya, benar oke, dan tadi rasanya lor aku udah ngincipi, enak banget lor kalau buka hari apa aja dan jam berapa pak? setiap hari buka sebenarnya, kecuali kemarin nih bu oh nggak, nanti jadwal rutinnya setiap hari ya? iya oke, setiap hari di jam berapa? di jam 10 sampai jam 8 malam 10 sampai jam 8 malam di ojek online sudah ada atau belum? tidak, sudah ada lengkap ya? gofood? iya, ini barusan ojek online nya barusan masuk oke nah, gitu aja pak, terima kasih ya pak ya pak ini ada apa aja nih? isiannya nih isiannya kicil kicil, terus babat babat terus kemudian paru paru terus kemudian ada lidah lidah sapi lidah sapi terus ada itu torpedo torpedo usus usus ada buntut buntut? buntut? malah buntut? apa namanya? cinggur malah cinggur telinga? telinga nggak ada telinga nggak ada daging ada juga? teling? teling? teling nggak? telinga nggak main daging oke telinga ada bawang putih goreng ini bawang merah goreng lor ini dia lor order deal yang kita makan ini jeruan-jeruan sapi ini semua terus disini pakai lontong nasi nggak ada mas ya? lontong nggak? iya cuma lontong nasi nggak? belum ada oh belum ada berarti hanya lontong lor sama ini ada toge seharinya toge aku pesan komplit lor cuma nggak pakai torpedo merinding aku lor bayang pa 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 ini dia lor pesananku udah jadi ini seporsi hargane 25.000 rupiah porsi ini menurutku ini porsinya banyak sih ini cukup banyak sih jadi ada harga ada kuantitinya juga nah sebelum aku makan aku mau berdoa dulu ya berdoa berdoa 澤行 kisah terima kasih incorporating dan seperti biasa sebelum kita makan bareng ya kita bongkar-bongkar isiannya kayak apa ini dia lor tampilannya dan kita lihat kuahnya ya kuahnya ringan kayaknya ini lor emasnya tidak kental sangat encer seperti kuah soto terus ini ada daun bawangannya ya daun bawang ini terus kasih ini apa bawang putih goreng sama ini ada rambang goreng ini siani-siani pokoknya tadi jeruan semua ya Oh ya ada toge juga jeruan mulai dari babat terus paru pike lidah usus tapi aku enggak pakai torpedo lor rinding yang bayangkan sama ini ada lontong gimana rasanya kita cobain seperti biasa hidangan yang berkuah nyawanya pasti dikuahnya ya kita cobain dari kuahnya ini lor bener-bener super super spesial lor wah gila sih ternyata enak lor bikin nageh terus ini ini apa asin lebih ke cita rasanya yang disajikan ini adalah cita rasa asin dan asinnya sudah menurutku sudah cukup kuat ya jadi enggak perlu ditambahi garam tapi di depanku ini ada jeruk nah ini kan mirip-mirip soto ya kurang lebih itu mirip-mirip soto jadi kita kasih jeruk dikit ini bedanya sama soto lamungan ini kayak enggak enggak kalau soto lamungan itu setauku ya dikasih koya nah ini enggak dikasih ini tapi murku aku sudah agak kental ini kuahnya berempah gitu loh coba ya sama jeruannya langsung monggo pedang jeruannya enggak amis belas teksturnya juga empuk empuk yang masih ada perlawanan dikit mantap banget orang Jogja enggak perlu jauh-jauh ke lamungan ini kan viral nih di lamungan ada di Jogja rempahnya lho parep tapi memang bener kok kulineran Jawa Timuran itu identik dengan asin gurih kalau Jogja Solo kan ada cita rasa manisnya ya ini ini cita rasa manisnya nggak ada plus ini nah ya Terima kasih telah menonton!